Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax agak kali bagaimana semua ini barang siapa melihat aku ia melihat dia ia mengutus aku Yesus itu menerangkan bahwa dia Allah salah itu dibantah dengarkan itu dibantah oleh sabar 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 itu dibantah oleh satu Yohannes 3 nomor 2 coba Dinda Ripa bisa tampilkan data itu please yang mana satu Yohannes 3 nomor 2 kalau Anda mengatakan barang siap melihat aku ia melihat dia yang telah mengutus aku lantas Anda menjadikan itu dasar pijaka untuk mengatakan Bapak Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Anda keliru satu Yohannes 3 nomor 2 nah tolong dibacakan tuh saudara-saudara aku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah apa bang sumah biar saya kaji 32 Yohannes 3 nomor 2 Yohannes berapa satu Yohannes 3 nomor 2 ya Allah ya Karim aduh rewetkah ditunjukin gini tinggal baca aja pun repot kali satu Yohannes 3 nomor 2 tetapi belum nyata tetapi belum suaranya mantu-mati ii lama-lama hujanlah juga sih pos ini tetapi belum nyata apa yang akan belum nyata apa keadaan kita nanti akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa sih Bapak atau manusia kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Bapak berarti kita juga Bapak kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia maka benarlah kita juga manusia karena kenapa kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya nah mau apa lagi keadaan Yesus yang sesungguhnya kita akan lihat dan ketika keadaan yang sesungguhnya Yesus memperlihatkan dirinya maka kita akan sama seperti dia nah sekarang pertanyaannya apakah kita ini Tuhan kalau kita Tuhan berarti Yesus Tuhan karena kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya saya juga paham tapi semua iya gimana oke saya menjawab dulu jawab dulu kan tadi sudah dikatakan sabar-sabar berapa 1 Yohanes 3 nomor 2 Paman tadi dikatakan dengarkan dengarkan 12.44 barang siapa percaya kepada aku iya bukan percaya kepada aku pertama yang kedua aku datang bukan atas kehendakku sendiri yang ketiga ajaranku bukan dari diriku sendiri yang keempat aku bukan berkata-kata dari diriku sendiri lalu dimana aspek ketuhanannya kalau semuanya dia mengatakan bukan 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 dan bukan oke tadi kan kita bilang tadi kan kita bilang gini tadi kita kalau berpikir logika kita tidak mau bang immanuel coba ditahan dulu bang immanuel sebentar bang immanuel sebentar biar-biar saya coba nanya sama bang zuma ya sensei zuma sensei seandainya begini barang siapa yang melihat yesus maka ia melihat bapak dibolehkan dibolehkan atau tidak begini seandainya bunyinya begini barang siapa melihat yesus mati maka melihat bapak mati betul atau betul sensei terlalu ringan itu terlalu ringan tindak barang siapa yang meludahi yesus dia sudah meludahi Tuhan bapak bagaimana juma barang siapa yang menombak perutnya yesus sama halnya menombak perutnya bapak apakah ini rasional bang zuma kita gantian ya gantian gantian oke gantian oke bang zuma gantian bang zuma gantian boleh silahkan oke bang zuma jadi kalau anda sudah berlari kematiannya yesus anda sudah itu hanya analoginya tadi anda curang anda ada kecurangan ada aroma kecurangan malah saya dibilang curang lagi jadi begini bang zuma saya sudah jelaskan siapa yesus dia manusia dan memiliki natur ala dan bang zuma sudah oke dan dia adalah ala itu apa ilmu dari mana anda dapatkan anda mengatakan gini anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilogikakan tapi anda mengakal-akal yesus untuk menjadi Tuhan ini apa namanya anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa dinarasikan dengan akal tapi yesus yang bukan Tuhan anda akal-akali agar dianggap Tuhan ini pembodohan namanya kalau kalau bukan pembodohan apakah narasi yang anda bangun itu bisa dicernah oleh logika di luar logika di luar logika adalah kebodohan itu dulu dan kalau kebodohan anda jadikan sandaran pijakan untuk mendokrin dan mendokma itu sama dengan anda menyesatkan anda membodoh-bodohi orang aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan oke sekarang Yesus minta dipercaya sebagai utusan Tuhan atau dipercaya sebagai Tuhan saya tanya antara jawab coba jawab dulu terang apa terang itu bukan matahari tetapi pengajaran bareng siapa yang ingin selamat bareng siapa yang ingin hidup yang kekal maka dia harus menerima Tuhan yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan itulah terang itu kalau anda menggantikan itu berarti anda adalah kegelapan ya ampun ya karim ya omaya karim betul betul anda ngerti tidak yang dimaksud Tuhan itu membawa membawa keterangan untuk menerangkan apa yang dimaksud menerangkan terang jelas maka Yesus datang untuk menerangkan Tuhan itu seperti apa kaidah penyembahan terhadap Tuhan itu seperti apa apa aturan aturan Tuhannya itu yang diterangkan oleh Yesus maka Yesus disebut sebagai terang bukan gelap ya terang dunia maka ketika orang ketika nanti ketika sabar sabar maksudnya gini kalau anda menjadikan Yesus fisiknya sebagai terang dunia maka itu konyol kenapa karena terang dunia itu adalah matahari kalau fisik Yesus tidak bisa jadi terang dunia jadi yang menjadi terang dunia itu adalah ajaran Yesus nah sekarang apakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan atau mengajarkan dirinya utusan Tuhan itu dulu poinnya supaya anda sadar anda dalam terang atau dalam gelap silakan jadi bang kata terang itu oke saya akan jawab terang itu jadi kata itu berarti kebenaran betul penuh kejahatan betul sekali betul nah sekarang kebenarannya gini sekarang gini jawab nanti setelah ini terangkan setelah ini Yesus itu kebenaran ketika Yesus datang sebagai kebenaran apakah dia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau mengajarkan sebagai utusan Tuhan jawab oke oke siap diam 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 oke makasih bang semua jadi sudah saya jelaskan tapi kan sudah saya bilang juga bahwa memang bisa ini memang beda tipis saja mengenai kita beda tebal kita beda tipis bang semua beda sedikit kalau menurut saya kalau menurut bang cuma yang mungkin tebal saya tipis dari bang cuma ajarannya dokternya tidak bisa ala itu menjadi manusia itu masalahnya kalau menurut Yesus apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia menurut Yesus menurut Yesus kan tadi sudah dikatakan bukan percaya kepada aku menurut Yesus apakah Tuhan bisa menjadi manusia menurut Yesus Bapak yang mengutus aku kamu tidak pernah melihat wajahnya suaranya pun tidak bisa dengar apakah menurut Yesus Tuhan bisa jadi manusia juga tapi kan Yesus juga mengatakan jika kamu melihat aku Suma kamu sudah melihat Bapak oke yang dilihat apanya ajarannya atau fisiknya dengar dengar yang dilihat ajarannya atau fisiknya apa ajarannya atau fisiknya ajaran barang siapa melihat aku dia telah melihat aku maksudnya lihat fisik Yesus atau melihat ajaran Yesus kan mereka menanya itu saudaraku saudaraku yang baik hati yang masih ada ruang untuk hidayah saya tanya melihat Yesus maksudnya melihat fisiknya atau melihat ajarannya jawab yang jujur semua 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 berarti Bapak yang di surga punya pantat ya Bapak yang di surga punya latok latok gitu kalau kita kalau kita di tauran juga manusia itu dikiptakan serupa gambaran Allah Anda keliru memaknai 30 detik Anda keliru memaknai dengarkan Tuhan memiliki rancangan rancangan dalam bahasa 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 teknologi rancangan itu adalah perencanaan perencanaan dalam arsitek disebut gambar sketsa bangunan jadi Allah membuat sketsa membuat gambar yang kemudian gambar itu dibuatnya manusia jadi sebelum Tuhan menciptakan Adam Tuhan memiliki gambar Tuhan membuat gambar layaknya saya sebagai pengembang perumahan sebelum saya mendirikan perumahan saya memiliki gambar maka saya panggil semua para ahli dan juga tukang saya saya katakan gini baiklah kita marilah kita membuat sebuah rumah segambar dengan gambar kita serupa dengan rupa kita maksudnya apa sesuai dengan gambar yang kita buat bukan begitu saya bangun rumah itu segambar dengan saya bukan jadi kalau anda menyala artikan kitabnya orang Yahudi Yohanes 1 nomor 26 wajarlah kemudian ketika Yahudi itu suka meludahi orang-orang Oten kenapa anda menyala artikan kitabnya orang-orang Yahudi kejadian 1 nomor 26 tidak bercerita tentang fisik Tuhan tapi bercerita tentang gambar manusia yang Tuhan sudah rancang baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan serupa dengan gambar kita maksudnya sama seperti gambar yang Tuhan rancang tentang Adam Alhamdulillah kalau anda sudah tangkap nah sekarang apakah anda meyakini bahwa Tuhan itu punya pantap supaya yang di bawah ini punya edukasi sikit dari dialog kita pagi ini kalau anda mengatakan barang siapa yang melihat aku sama melihat bapak berarti apakah itu fisiknya anda mengatakan semuanya berarti bapak punya lato-lato di surga bapak punya pantat gitu inilah kenapa inilah kenapa yang mengatakan enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan itu sebabnya kenapa anda disebutkan penjahat oleh Yesus lanjut yang lain anda berpuasa enggak boleh pakai lato-lato berpuasa aja enggak boleh apalagi Tuhan bang anda pintar orang puasa aja enggak boleh berlato-lato apalagi pencipta kita masa pencipta alam semesta ini punya lato-lato ya Allah ya kari ampunilah dosanya hambamu ini ya Allah itu masalahnya anda tidak memberikan saya ruang untuk menjawab setiap pertanyaan anda masalahnya silakan dua jam untuk saudaraku lanjut jadi begini oke jadi segambar dengan Allah itu berarti kita sudah bahas bahwa di Gionez berapa itu menjelaskan bahwa Allah itu roh Allah itu roh jadi dimaksud yang dimaksud nah 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 sebelum lanjut dua jam hati-hati bicara Allah itu roh Yesus itu apa Desmondinya katanya barang siapa yang melihat aku gugurkan tadi barang siapa melihat aku dia melihat Bapak berarti Yesus bukan roh Yesus punya pantat nah 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 apakah roh punya pantat ya kan ketampar sendiri lanjut empat jam silahkan enyah lah daripada aku untuk semua pembuat kejahatan lanjut langsung langsung terpengar 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 lagi aku lanjut kalian disuruhnya itu maksudnya gini waktu Pak ini buka dong Iya adekku sayangku 18 Mari 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 Asyadu tolong buka masih 1 Matthew 1 ayat 18 Aduh jangan ngegas dong dong cuma santai aja Matthew 1 ayat 18 kalian enggak menghargai Yesus marah Yesus sudah marah sama kalian tuh nyala kalian baca-baca-baca baca-baca kami mendengarkan kami mendengarkan nggak ada di Alkitab latu-latu pada nggak ada latu-latu itu yang disampingnya yang dipotong pada hari ke-8 itu apa eh kamu mengatakan dia cacat tidak punya latu-latu pada aja ini enyalah daripada aku kalau bukan dulu mati satu ayat 18 mati satu ayat 18 dulu dibaca-baca aja dibacakan aja dibacakan aja banyak kami percaya kok Anda enggak mungkin mengatakan matius bacanya galatia silakan aja jadi di mati itu menerangkan bahwa Yesus itu adalah roh-roh kudus atau roh Allah yang masuk di janin Bunda Maria yang cuma toh jadi itu yang saya katakan dari tadi bahwa Yesus itu memiliki natu roh Allah dan salam Allah atau firman Allah sendiri gitu jadi bagaimana dia mengambil jujur untuk bersaksi di dunia ini dia harus menunjukkan Bapak itu dia bilang kalau kamu sudah melihat aku ya kamu sudah melihat Bapak karena dia adalah roh dan firman itu jadi entahkan lagi Yesus bukan roh Yesus manusia ada mengatakan Yesus firman Yesus bukan firman dimana bisa kita buktikan Yesus bukan firman Markus 11 nomor 13 itu bukti angkurat Yesus bukan firman berhenti mengatakan Yesus itu firman itu makanya saya jelaskan sama Abang Suma dan teman-teman muslim kita berbeda dari berbeda dari singgil yang apa ya yang tidak menerima firman alam menjadi manusia itu unirifah kalau kami sebagai umat Kristen ya ya oke gimana gimana jadi gini aja biar saya bantu teman-teman Kristen bahwa memang ada pernyataan Yesus bahwa dia menyebut dirinya Tuhan unirifah bisa dibantu enggak buka Bible bisa enggak lagi enggak bisa lagi enggak bisa lagi enggak bisa ya ada yang bisa buka Bible enggak di sini teman-teman Kristen ada enggak coba dibacain keras-keras Matius 7 Matius 7 nomor 23 Matius 7 nomor 23 sepertinya itu cukup jelas ya pernyataan Yesus coba dibacain tolong teman-teman Matius 7 nomor 23 boleh enggak dibacain kenapa pada enggak mau baca ini baca dulu mati setuju nomor 23 tes tes kok enggak ada yang mau baca Bible ini halo penyahlah daripada aku engkau semua penjual pisang goreng bukan ya siang-siang jualan pisang goreng lagi puasa aku janjian ngomong boleh kalian aku janjian ngomong silakan Bang silakan saudara masalah ini tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan silakan silakan jadi begini kali mungkin ya jadi ini saya juga mau bertanya kepada umat Islam ya jadi mungkin kalau untuk memahami Yesus itu mungkin kita harus kembali ke kehidupan Adam ya Adam itu kan punya dua masa kehidupannya jadi sebelum dia makan buah kuldi dan sesudah Alkitab itu mencatat umur Adam 930 tahun setelah dia makan buah kuldi nah dari penciptaan sampai dia makan buah kuldi nah kita enggak tahu di umat Adam berapa mungkin udah ribuan tahun nah artinya Adam ini mempunyai sifat keabadian yang sama seperti Allah nah saya ingin tanya ke Bang Zuma sama Bang Neflos ya apakah Adam yang masih memiliki sifat keabadian ini boleh enggak kita panggil Tuhan Adam ini terima kasih enggak bisa jadi gini Bang pertanyaannya bagus tapi narasinya itu harus saya luruskan dulu tidak ada data di Bible ataupun di dalam Al-Quran atau kitab manapun itu dimana Adam dicipta untuk kekal di Gan Eden Adam dicipta itu untuk apa? untuk diperuntukkan hidup di atas muka bumi sedangkan bumi ini adalah satu dimensi dimana dia bergerak dari menit dari detik ke menit, menit ke hari ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun dan seterusnya menandakan bahwa bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya itu digiring kepada kebinasaan jadi Adam dicipta untuk binasa bukan untuk kekal di Janna atau di Gan Eden itu yang harus Anda pahami kecuali Anda membuat data baru di dalam Bible Anda bahwa Adam baiklah kita menciptakan Adam untuk di Gan Eden hidup kekal, itu enggak ada kecuali Anda mau bikin sendiri Adam dicipta untuk di dunia untuk di bumi berarti dia dicipta untuk di alam fana karena dia dicipta untuk alam fana maka tentu dia menuju kepada kebinasaan apapun itu apapun itu mau hebat seperti apapun dia kenapa? karena dia bukan khalik dia bukan pencipta itu poin terus yang kedua apakah dia boleh dipanggil Tuhan? enggak bisa enggak bisa dipanggil Tuhan kenapa? pada hakikatnya setiap manusia yang sudah dicipta oleh Tuhan semuanya akan kekal Anda akan kekal begitu Anda masuk ke neraka tidak bertobat untuk kemudian meninggalkan ajaran-ajaran yang bukan bersumber dari Tuhan Anda kekal di neraka begitu Anda bertobat masuk ke surga Anda juga kekal di surga apakah karena Anda kekal Anda boleh dipanggil Tuhan? no, tidak boleh Anda adalah makhluk Anda adalah ciptaan oleh karena itulah Yesus tidak pernah dipanggil Tuhan Yesus dipanggil Tuhan Yes, Tuhan kadarnya adalah Syed Syed itu bukan Tuhan pencipta tapi kurios kedudukannya hanya selevel dengan apa? dengan Tuhan Tuhan Takur Tuhan Tanah Tuhan Raja tidak seperti Tuhan yang maha merajai beda jadi Adam meskipun dia dicipta dalam keadaan seperti yang Anda terangkan tetap saja tidak bisa disebut sebagai Tuhan dia adalah makhluk dia adalah ciptaan Tuhan maka di pandangan Islam level tertinggi disebut Nabiullah Nabi Adam alaihissalam seperti itu bang silahkan oke bang saya bang di Yohanes 5 ayat 21-23 saya sudah bahas bahwa jika bang Suma tidak menghargai Yesus itu namanya bang Suma tidak menghargai Papa oke 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 ini yang ini ngomong siapa ini yang yang ngomong barusan siapa Dinda Neplus bukan tidak mungkin yang ngomong barusan siapa jadi Yohanes 5 ayat 21 sampai oke 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 baik saya sudah paham baik saya sudah paham saya sudah paham dengarkan lanjutkan di nomor 27 dan dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi kenapa Yesus diberi kuasa untuk menghakimi kenapa 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 tanya Budi dijawab oleh Wati karena dia adalah anak manusia sekiranya dia adalah Tuhan dia tidak diberi kuasa tapi karena dia adalah anak manusia maka dia diberi kuasa kenapa dia diberi kuasa karena dia adalah utusan Tuhan poinnya adalah Anda mengatakan kalau anda tidak menghargai Yesus sama halnya anda tidak menghargai Tuhan pertanyaan saya sekarang ini adalah apakah boleh dikatakan kita menghargai Yesus ketika kita mengamini dia mati terkutuk di atas tiang salib apakah itu penghargaan atau penghinaan jawab Budi silahkan oke thank you jadi jadi bagi jadi ada ayat kita mencatat begini Bang Suma orang yang tidak selamat menganggap kebodohan salib tapi orang yang diselamatkan adalah suatu hikmat Allah jadi bang bang oke 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 saya sudah paham saya sudah tangkap sudah tangkap yang anda bangsa itu adalah pernyataan Paulus barat ya lanjut-lanjut selesai selesai jadi salib itu bukan kebodohan anda yang menjelaskan salib barusan salib itu adalah kebodohan memang dikatakan di dalam 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen itu bodoh karena Yesus gak bisa kita penggiri itu pernyataan dalam kitab saudara memang harus anda bodoh dengan adanya ajaran-ajaran doktrin tentang salib itu nah sekarang sekarang pertanyaan sekarang begini Bang begini-begini saudaraku begini jadi pernyataannya adalah apakah kita menghargai apakah kita menghargai ketika Yesus yang oleh Tuhan mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan tiba-tiba kucuk 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 muncul Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib yang mana yang kami harus dengarkan dia anak yang dikasih yang di Tuhan berkenan kepadanya atau Paulus yang harus mendengarkan dia adalah manusia terkutuk di atas tiang salib yang mana harus kami imani sebenarnya saya jawab silahkan saya jawab ya oke thank you jadi begini jadi Yesus juga dia mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia yang yang Bang Sumak bahas tadi bahwa dia adalah kata siapa yang Bang Sumak katakan terang dia menerangi dosa-dosa kata siapa dia datang untuk menebus dosa manusia dia sendiri kata siapa kata siapa dia datang untuk mati untuk gimana diterangkan Yesus itu sebelumnya diterangkan Allah juga sudah berjanji kepada Adam dan Hawa dan iblis bahwa keturunan Hawa akan meremukan tumit dan keturunan iblis ular berudak akan oh tumit eh si iblis akan menggigit akan akan meremukan kepala menghancurkan kepala si ular berudak iblis jadi anda sudah mengakui bahwa Yesus itu keturunan Adam ya jadi saudaraku sudah mengakui Yesus itu keturunan Adam keturun Hawa anda sudah akui sebagai manusianya bang Sumak saya sebagai manusia sebagai manusia sebagai manusia Yesus itu adalah keturunan Hawa Allahu Akbar Masya Allah sekarang Nabi mana? nah yang dengarkan dengarkan Bung 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 sekarang Nabi mana? saudaraku anda sudah mengakui katanya ganti-gantian katanya ganti-gantian saudaraku anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah keturunan Hawa nah sekarang pertanyaan Budi tolong Wati jawab apakah ada Nabi yang mengajarkan ada Tuhan memiliki opung, tante, bibi, saudara, kakek, paman, sepupu ada ada Nabi yang mengajarkan begitu bahwa Tuhan punya keturunan Tuhan punya silsila Tuhan punya sepupu ada ada Nabi siapa? ada Nabi siapa? Nabi siapa? ada Nabi siapa? Tuhan Yesus Nabi siapa? Tuhan Yesus saya tidak tanya Tuhan saya tidak tanya Tuhan Nabi Yesus itu Nabi dia mengenapi Nabi Yesus mengajarkan dimana bahwa Tuhan punya dengarkan Nabi Yesus Yesus itu mengenapi sebagai Imam Raja dan Nabi paham dong? dia Nabi oke Nabi Yesus oke Nabi Yesus kamu menggunakan apa ini? iya oke silahkan kamu aku pertanyaan saya pertanyaan saya memang Nabi memang Yesus itu Nabi santai 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 tidak waras yang akut jadi yang saya tanya adalah yang tidak waras akut kali janganlah dinaikkan pertanyaan saya adalah sederhana Nabi mana yang mengajarkan pencipta laut dan bumi ini punya silsila punya opung punya tante punya uwa punya aki nabi mana itu yang mengajarkan kata segila tadi Nabi Yesus nah Yesus mengatakan dimana itu bahwa pencipta langit kita itu adalah esensi yang memiliki tante memiliki om hai om ya tante apa kabar Tuhan mew mew semua sakit jiwa orang kayak gitu mah silahkan mew lanjut tindak neplos jadi semua bukan bukan nabi yang berjanjikan tapi alas sendiri ada alas melek kalau nggak salah nabi melek tadi si gila itu mengatakan nabi ini si gila tadi mengatakan nabi Yesus yang mengatakan itu memang gila dia kan maksudnya aku tidak pernah mengatakan kamu aduh ada Tuhan yang datang muncul ampun ampun maksudnya kalian membuat kejahatan menabuatkan kepada nabi-nabi kepada raja-raja kepada hakim-hakim tok gitu bahwa dia janji kepada Abraham setelah Abraham mempersembahkan ingin mempersembahkan Ishak sebagai kurban tapi apa yang Abraham katakan Allah akan menyediakan oke sekarang sekarang saya ya giliran saya ya Bang Ford ya Bang Ford ya saya kalau saya giliran saya bertanya lagi untuk kesekian kalinya di dalam Yohanes 5 ayat 30 pertanyaan saya begini kan bunyi di dalam Yohanes 5 ayat 30 bunyinya adalah aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku pertanyaan saya adalah seandainya kata aku itu diganti menjadi kata Bapak itu dibenarkan atau tidak bunyinya jadi seperti ini boleh atau tidak bisa atau tidak mungkin atau tidak seandainya bunyinya Bapak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Bapak menghakimi sesuai dengan apa yang Bapak dengar sebab Bapak tidak menuruti kehendaknya sendiri melainkan kehendak Yesus bisa atau tidak baik saya sudah bisa menjawab ya silahkan bisa atau tidak itu aja dulu jadi pertanyaan anda aku itu ganti Bapak ya berarti Bapak tidak tidak bisa menghakimi begitu ya tidak bisa berbuat apa-apa selain atas gendak Yesus baik jadi itu yang saya jelaskan kepada saudara-saudara bahwa bisa ya Yesus itu kan dia dia bersaksi dalam keadaan menggunakan tubuh jasmani gitu loh jadi kata Bapak itu kata Bapak itu saudaraku dia ada bersama di dalam tubuh jasmani itu paham gak? bahwa Yesus itu adalah kalam Allah dan roh Allah yang ada di dalam jasmani Yesus itu tersebut jadi dia bersaksi sebagai manusia tapi dia memiliki esensi atau natur Allah yang ada di dalam tubuh jasmaninya dia jadi kalau teman-teman memisahkan ayat-ayat bahwa seperti yang saudara katakan bahwa dia tidak berkuasa atau apa dia mengunjukkan bahwa dia ada sisi kemanusiaannya gitu karena memang betul tidak bisa dipungkiri Matthew 1 ayat 18 bahwa dia mengambil rupa masuk ke dalam janin perempuan perawan yaitu Bunda Maria menggunakan tubuh jasmani yaitu roh kudus gitu loh jadi kalau teman-teman memisahkan Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai kalam atau roh kudus itu agak bertentangan Alkitab kami akan rusak karena teman-teman tidak memahami kealanya Yesus dan kemanusiaannya Yesus tersebut gitu sekian dan terima kasih 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 loh oke oke berarti saya anggap ya baik saya anggap bisa ya apakah anda agak terlena agak bisa menangkap enggak enak enak sekali suara bang Ford enak sekali serius serius percayalah sama saya jadi begini barang siapa yang melihat anak maka ia melihat Bapak kalau saya menjelaskan sesuai di luar Alkitab berarti saya sesat sesat betul kalau saya menjelaskan enggak boleh kalau saya menjelaskan sesuai Alkitab berarti itu yang benar Pak karena pedoman saya di Alkitabnya gitu ya ya baik barang siapa yang melihat anak maka ia melihat Bapak yang dilihat itu apanya itu kan pertanyaan itu oh ya itu ya itu tunjukkanlah Bapak itu kepada kami iya kan maka ia terus menjawab jika kamu sudah melihat aku engkau sudah melihat Bapak karena di dalam dia bagian yang mana ada kalam Allah dan Rukidus iya bagian yang mana yang bisa dilihat itu ya bagian tubuh yang mana maksudnya dia di dalamnya itu dia adalah kalam dan Rukidusnya gitu loh jadi di Filipi 2 yang saya jelaskan dari awal Filipi 2 A6 dan 7 itu bahwa coba beritahu saya satu orang saja satu orang satu orang saja yang pernah hinggap di bumi ini atau yang pernah hidup di bumi ini yang pernah melihat roh Yesus ya Pak Paulus 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 setelah dia angkat ke dimana bunyinya sebentar sebentar saya jelaskan dulu anda jangan saya akan menjelaskan jadi sedikit sedikit saya jelaskan jadi setelah dia naik ke surga ya kan dia menampakkan diri kepada Paulus ya kan kepada Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain sedangkan murid-muridnya Yesus yang awalnya untuk 12 suku Israel tapi Petrus lari ke Roma juga gitu jadi Paulus Yesus menampakkan rohnya kepada Paulus gitu di kisah para rasul itu kisah para rasul 9 oke lah kalau gitu oke bagian tubuh Yesus yang mana yang disebut sebagai Tuhan sudah terjawab ya bang ya ya sudah terjawab sekali sempurna-sempurna bagian tubuh Yesus yang mana yang yang bisa disebut sebagai Tuhan bagian yang mana bagian tubuh yang mana ya yang jelas itu bahwa dia di Naturala ada di dalam jesmaninya jesmaninya Yesus dia adalah roh kudus atau roh Allah atau kealam Allah yang ada bersama dia jadi ketika Yesus mati bukan berarti Allah juga yang bersama dia mati enggak enggak seperti itu oke jadi kemanusiannya Yesus yang mati ya ya bukan Allahnya Allah kalau Allah tidak meninggalkan Yesus pada saat diam dulu pada saat Yesus disalikan bukan kalau Allah tidak meninggalkan dia enggak akan bisa mati dong jadi pelayanan Yesus itu berarti tidak bisa disahkan jasmaninya Yesus itu Tuhan atau bukan? ya jasmaninya Yesus itu Tuhan atau bukan? manusia manusia kan roh kudus masuk ke kandungan Maria yang saya tanya jasmaninya yang saya tanya jasmaninya kok Anda kok Anda kok Anda bertanya begitu? iya biar saya bisa membedakan itu pasalannya biar saya bisa membedakan una substansia pres personai biar saya bisa membedakan nanti jadi dagingnya daging manusianya itu kan bukan Tuhan ya oke oke yang terluka itu manusianya yang terluka itu adalah manusianya atau rohnya? manusianya manusianya oke berarti yang menegus itu adalah manusianya atau rohnya? ya ya kan sudah dijanjikan kepada Adam Nahawa keturunanmu akan meremukan kepala iblis dan keturunan iblis akan meremukan tumisnya keturunan Hawa yang menebus dosa itu manusianya atau rohnya? jelas yang menebus dosa itu manusianya atau rohnya? ya yang menebus harus manusia dong Pak manusianya baik dosa-dosa Adam ditebus oleh manusia Yesus baik kalau 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 Allah yang menebus mana bisa Allahmu mati Pak? nggak bisa betul berarti manusianya Yesus yang menebus toh? oke siap 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 yang disalib itu manusianya atau rohnya? iya betul Adobe jadi yang disalib adalah manusianya yang menebus adalah manusianya yang bersuara adalah manusianya Yang dilihat adalah manusianya Yang terluka adalah manusianya Yang disaksikan adalah manusianya Yang mati adalah manusianya Yang bangkit adalah manusianya Yang berjalan adalah manusianya Yang tidur adalah manusianya Yang makan adalah manusianya Yang berkata-kata adalah manusianya Jadi lebih banyak mana Yesus sebagai manusia dan Tuhan? Lebih banyak yang mana ini? Anda, ini sebelum ke penyalipan ya Pak Sebelum ke penyalipan Anda tidak boleh memisahkan manusia Yesus Dan kealahan Yesus Pada saat dia masih dalam pelayanan Jadi kalau pertanyaan Anda seperti itu Takkan-akan Anda ingin memisahkan gitu loh Kalau Anda ingin mencari pemisahan alat Alat di dalamnya itu Dan kemanusiannya disayang saling Oke, Yesus boleh gak dipanggil Bapak? Boleh atau gak Yesus dipanggil Bapak? Boleh? Boleh gak Yesus dipanggil Bapak? Boleh Pada saat dia datang ke dunia Pak Boleh Pada saat dia datang ke dunia Pak Dia tidak meninggalkan Itu disebut Bapak Pak Karena dia memberi contoh Paham kan? Dia memberi contoh dan melihat Nabuatan-nabuatan Allah Yang saya tanya boleh atau tidak? Kalau dipanggil Bapak saja gak boleh Konon lagi dipanggil Allah Yang gak boleh dong Yang saya tanya Boleh atau gak Yesus dipanggil Bapak? Kalau gak boleh Apalagi memanggil dia Allah Ya gak boleh dong Manggil Bapak Asyadu Allah Berarti 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 Apa sih yang tadi Berdiskus dengan saya Berarti Kami kita Benyang gak nyampe Gitu loh Saya sudah jelaskan dari Dari Adam dan Hawa Tapi belum nyampe Jangan panggil saya Bapak Jangan panggil saya Bapak ya Tuh Muncul lagi Tuh Ajak ngopi Aduh Kapan mau syahadat bang? Naik yang Kristen aja ya Di bawah yang Kristen Tolong dikasih tahu Jangan Muslim Kristen aja yang naik Nah ini ada Tuhan yang naik Mending Tuhannya langsung kita tanyai Mau tanya apa? Nah gini sus Ente itu boleh gak sus Dipanggil Bapak? Tidak Terus Kenapa ada orang yang berani Manggil ente dengan Allah gitu? Pakai Bapak aja gak boleh Kok pakai Allah kok boleh? Mereka salah baca Suruh Sampaikan Sampaikan dulu Enyahkan dulu ini Enyahkan 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 dulu domber-domber Yang tersusat ente itu Cepat Bacakan dulu Matius 7.23 Sabar Yesus kita tertawa Boleh tertawa Tertawa dalam bahasa Ibrani Teman-teman Kita berdiskusi Jangan seakan-akan kita Bercari siapa yang lebih benar Gitu Tapi kita Anggap-anggap Anggap iklan Anggap iklan Anggap saja iklan Jangan bisa Memancing suasana Apalagi Bisa enggak Ini Bisa enggak Si Triwira ini Dikasih timer Biar kegulung Sekalian Triwira Terima kasih Sombong 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 kamu sudah bilang mau digulung diambil di ya teman-teman kalau ini orang yang gak beres kok penyesat saya lagi di gunung ini saya lagi di gunung kau kenapa panik gitu Yesus aja kalian dadarin kalian kutukin maksud saya gak bisa buat kau tergulung apaan sih loh tadi Triwira itu kalau mau dia Triwira dengankan saya Triwira kamu siapkan komal Kristen saya datang pakai timer ya biar ku sunat kau Triwira dengarkan aku tantang kau kau di komal Kristen saya datang oke kamu yang tentukan tema dan saya harap kau sertakan Pak Bombom kalian berdua aku sendiri ya Triwira ya saya akan buktikan perkataanku saya akan buktikan perkataanku akan ku gulung kau ku lapisi kau dengan tima tima mendidi biar kau paham kalau di komal-komal kau besar mulut apa dikira kita gak tahu jadi saya tunggu ya jadi saya tunggu ya habis ini saya tunggu Triwira kamu ada di komal-komal saya naik pakai timer temanya bebas kau mau pilih tema apapun dari Al-Quran boleh dari Biblos boleh saya tunggu lanjut Halo wassalamualaikum ya ini Pak Acoki silahkan Pak Acoki shalomualaikum shalom saudaraku apakah suara saya kedengaran suaranya kecil suara saya kecil gimana apakah kedengaran kayak gini ini Pak Acoki mana ini suaranya nih sebentar ya sebentar sebentar saya kedengeran Bang Suma dengar gak suaranya enggak enggak kecil-kecil Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam lanjut ini Acoki Acoki Halo Bang Suma di ini Bang Suma kena pelanggaran Bang ganti akun dulu Bang Acoki ya sebentar sebentar kenapa Bang Suma kenapa Bang Suma unik kenapa pelanggaran dasarnya enggak tahu mungkin apa suaranya keras pelaporan mungkin ya ini ada kakaknya semuanya cemplok disini Bang Neplus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 ya Assalamualaikum dari Kristen mbak ya saya Kristen Alaikum lanjut tadi sih sebelumnya saya ini tidak terlalu dibilang gimana ya terlalu memahami tentang pembahasan dalam sebuah agama apalagi itu agama lainnya tadi saya ingin nanya juga sama yang bernama aku Yesus itu apakah dia pengan agama Kristen atau agama lain itu salah satu tujuan saya naik kemudian yang kedua adalah ingin nanya tujuan diskusi di rumrum kayak gini itu apa ya sebenarnya halo ya 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 tadi yang pakai akun Yesus siapa bang Neplos Islam atau Kristen itu itu saya tidak tahu si molem ya saya teruskan untuk yang pakai akun Yesus itu ini nanti berkaitan dengan apa yang saya tanyakan ini tujuan rumrum seperti ini itu apa sebenarnya banyak 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 tujuannya banyak apakah bisa di typing di bawah saudara aku yang pakai akun Yesus tadi ya kita tidak tahu ya dia itu muslim atau kristen saya sendiri tidak tahu siapa dia kalau memang dia itu islam saya salahkan nah sekarang saya pengen nanya ketika ada orang yang mengatakan akun Muhammad cabulullah itu gimana itu bang kan ini katanya ada ajaran kasih itu juga salah saya nyatakan itu salah baik udah stop kita berarti dan yang tadi akun Yesus kami tidak tahu disitu entah dia itu muslim ataupun kristen kita tidak tahu ya saya hanya pengen nanya karena kalau dia jawab dan dia bisa ngomong saya juga kasih mungkin ada sedikit kata-kata buat beliau apa aja perwakilan ngomong gak disini sekarang disini ya pertanyaan saya yang kedua belum dijawab mas atau bapak ini saya panggil ya panggil aja panggil ya siapa nih A.A.D.Wa A.D.Wa ya iya tujuan silahkan bang neplos dijawab silahkan bang neplos saya apa tujuan apa tujuan kita berdiskusi mengenai soal agama ini tujuannya silahkan ya tujuan itu menambah ilmu menambah wawasan menambah cakrawala berfikir mengasah logika lalu kemudian ini juga sudah menjadi salah satu budaya budaya Indonesia itu kan ngobrol nah itu kan budaya kita dari zaman dahulu dari zaman dahulu ngobrol jadi ini sudah menjadi bagian dari budaya yang manfaatnya banyak sekali saya tambahin dulu ngobrol dengan penuh adab apa ngobrol dengan penuh adab benar ya begitu ya ya dalam diskusi itu biasanya kita tidak boleh membabkan kita tidak dianjurkan untuk membawa perasaan yang dibawa itu adalah ilmu dan gitu wawasan yang dibawa itu bukan perasaan terlepas nanti kalau ada yang sakit hati kalau ada yang tersinggung itu kan nanti bisa kita bicarakan lagi bahwa apakah perkataan itu tidak sesuai atau memang atau masih bisa ditoleri itu kan bisa dibicarakan gitu dan itu biasa terjadi dalam perdiskusian itu biasa terjadi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Abangku gimana saya iya gimana bang Gimana-gimana? Mut dulu Bang Juma, dimut dulu, lagi ngobrol. Bang Juma, silakan Bang Neplos, dijawab pertanyaan tadi, banyak-banyak, manfaatnya banyak sekali. Ada lagi tanggapannya, Bang Coki? Dan tambahannya, manfaatnya adalah biar mencari janda, janda, kasih. Astagfirullahaladzim, dia bisa janda. Anda punya janda, saya minta, saya minta, janda. Anda ingin bertanya lagi, Pak Coki, silakan, Pak Coki, silakan, Pak Coki, simbolon. Jangan lupa, Pak Coki, simbolon. Saya minta, ada penanggapinya. Silakan, Pak Coki, simbolon. Pak Coki, simbolon. Silakan, Pak Coki. Anda sudah rehat selama-lamanya, Pak Coki, simbolon. Eh, simbolon. Saya tidak bisa bilang, eh, simbolon. Simbolon. Memang, namanya Satria ya, Gek. Namanya Satria. Dia dipanggil abang. Jadi, bangsat memang dia itu ya. Ya, silakan, Pak Coki, simbolon, dan Vos. Kalau ingin melanjutkan, kalau tidak sanggup rasanya, akibarkan bendera putih, saya juga akan mencari domba-domba yang lainnya. Oke, saya turunkan siapa? Coki, saya ganti dengan Pak Anton saja ya. Oke. Nggak, ntar dulu. Ntar dulu, unik. Siapa tahu dia mau diskusi. Vos, mau saya turunkan, Vos. Ada, Pak Anton, soalnya di bawah. Terus, Coki ini tujuan ke atas ini mau ngapain, tuh? Tujuan. Mau, janda. Vos, saya turunkan, Vos. Nanti, pas naik lagi, ya, Dik. Oke, Vos. Dari, kompet dari BlackBet. Dari, kompet dari BlackBet. Pertama, siang, Pak. Ada, saya dengar, Dari, ada, Matsumata Dindan. Ini, Bang, Jumat, Jumat. Bisa, sedih, tak ada dia, Pak. Saya ingin berterima. Sedih, 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 ada dari, Katolik atau saksi Opa. Halo? ada sebitak ada sebitak jadah jadah silahkan Pak Anton silahkan Pak Anton ada yang boleh sampaikan apa Pak Anton ini Bang Jumah kah ini yang ikut naik iya betul ini Bang Jumah saya lihat ini Bang Jumah ini kan banyak tau lah kira-kira ilmunya cukup lah yang saya mau tanyakan begini kalau di muslim itu nabi Musa itu kan nabi termasuk nabi nabi Muhammad juga nabi itu sebenarnya kira-kira adakah tertulis yang yang nabi Musa itu menyatakan dirinya bahwa dia seorang nabi suaranya putus ini atau adakah tertulis dengar saya dengar saya Bang Jumah iya iya lanjut dengar 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 mau bertanya begini adakah nabi Musa adakah tertulis di dalam kitab ini Baibel maupun ini Al-Quran Al-Quran yang tertulis nabi Musa itu menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi dan juga nabi Muhammad menyatakan dirinya bahwa dia seorang nabi begitu adakah begitu silakan Bang Jumah ada 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 di dalam Al-Quran bahwa yang menyatakan mereka itu nabi dan usul adalah Allah SWT gitu ini yang ditanya Bang Jumah unik Bang Jumah oh iya Bang Jumah bang Jumah bang Jumah bang Jumah lagi menerima telepon bentar ya Pak Anton ya sebentar sebentar bang Jumah lagi menerima telepon sebentar gak lama kok gak lama paling 3 jam lah sabar ya oh 3 jam gak bisa terlalu lama terlalu lama ya berarti seneng yang cepet-cepet ya Pak Anton ini ya baik-baik kita tunggu sebentar ya apakah harus Bang Jumah yang menjawab gitu Pak Anton ya saya ikut beberapa minggu ini saya lihat Bang Jumah itu orangnya cukup banyak tahun oke boleh oke boleh kita sabar dulu ya menunggu Bang Jumah ya atau kalau mungkin nanti mungkin nanti Pak Anton dijawab sama Bang Jumah habis buka puasa mungkin ini kalau memang disitu kan ada yang muslim kalau bisa ya coba jawab dulu oke silahkan pakar janda dua-duanya speak up kerja ya kerja mulia aja inilah aduh ini aja kalian tunjukin aku tuh aku tuh sambil kerja kalian tuh tiga banget ya aku udah naikin ini loh aku tuh kerja aku kerja nih tengok nih tengok nih kerja dulu dong sebentar lah ya saya keru saya keru dulu saya klarifikasi yang tadi ya jadi begini itu kan ada ayat yang kata Zizuma itu katanya kita sama anak-anak Allah anak Allah berarti sama dong itu sebenarnya beda Yesus itu anak tunggal Bapak kalau kita itu memang anak-anak Allah dan memang sudah direncanakan sejak sebelum bumi diciptakan itu perencanaan atau nubuatan ya itu jelas di Alkitab itu beda tidak sama tidak sama dengan tidak sama dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu anak tunggal Bapak Bung Diwa aku ganti sama Tad Malik boleh gak bentar gitu yang nusul itu ada ada german Tuhannya jadi gak sembarangan gitu loh jadi jangan langsung mengambil satu ayat terus kelihatan ayat pertentangan kan sering Zizuma bilang oh ini Anda bertentangan dengan apa menabrak ayat ini atau bertentangan dengan ayat ini tidak tidak bertentangan coba kita bahas gak bertentangan mana ambil ayat pertentangannya nanti kita bahas gitu loh oke aku ya aku ya aku kasih ayat pertentangan ya tapi sebelumnya dijawab dulu pertanyaan Pak Anton oleh Ustaz Abdul Malik silahkan Ustaz Abdul Malik silahkan apa tuh silahkan mana dalilnya bahwa Nabi Musa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allahu Akbar yang muslim berapa orang di sini di Rom ini yang naik 1 2 3 4 4 muslim ya terus yang dari atas kalau Tuhan Yesus itu memang dia adalah Allah yang nusul menjadi manusia dia memelali proses inkarnasi gitu loh jadi jelas, jadi tubuhnya itu adalah proses inkarnasi dia tidak dari debu tanah, itu jelas di Alkitab, makanya pada waktu dia bangkit, dia tubuhnya itu tidak kembali menjadi debu, tapi tubuh itu sendiri bangkit, kuburnya kosong dia naik ke surga dengan tubuhnya itu karena tubuhnya memang tidak dari debu, jadi dia tidak diciptakan dia berinkarnasi ruah yang mahu kuasa itu yang berinkarnasi ayatnya jelas banget ya ayatnya jelas banget begitu loh, jadi itu yang saya mau klarifikasi, jadi jangan apa namanya ngambil ayat sepihak terus, wah ini kalau begini ini bertentangan dengan ini, nah ini yang lebih strong, berarti ini yang berlaku, berarti Yesus bukan Tuhan, kan begitu yang di yang diajukan terus seperti itu jangan begitu, karena Tuhan itu dari kejadian sampai wahyu iya, pertanyaannya gini aja bro jadi yang mana yang paling kuat pernyataan Yesus sendiri tentang Yesus, ketika bicara Yesus, atau pernyataan orang lain ketika berbicara tentang Yesus, yang mana yang lebih otentik, yang lebih sama, sama, jadi begini bro sama, setara setara, begini bro saya jelasin dulu, makanya jangan dulu, kalau bro kan pemahamannya berbeda, gini loh kita itu kan pemahaman berbeda, gak apa-apa menurut saya, tapi kita mau jelasin nih ya, jadi ya, murid-murid yang menulis firman Tuhan ini menulis Alkitab mereka itu di dalam kendali roh kudus di dalam ilham roh kudus pada waktu mereka menulis oke, nanti aku tangkapi ya sebentar, sebentar dulu saya mau jelasin sebentar mereka itu diurapi oleh roh kudus di kamar loteng di Yerusalem sebelum mereka pergi jadi hari ke-40 Tuhan Yesus menempatkan diri dia, Tuhan Yesus berkata tunggu di Yerusalem mereka tunggu 10 hari berikut pencuran roh kudus namanya hari pentakosta nah, setelah mereka memperoleh kuasa roh kudus itu mereka menginjil makanya Petrus bisa apa namanya ber apa, menginjil dan 5.000 orang bertobat kan gitu nah, seperti itu nah, setelah itu kita diskusi ya bang, kalau korba disini gak bisa ini bukan gereja banyak kali mereka sambil bukan banyak kali supaya Anda mengerti kalau gak ya gak usah diskusi gak usah kita mau jelasin ya, anda jangan korba diskusi bukan kayak gitu sampaikan poinnya tanggapi banyak kali ceritanya sampaikan 1-2 kali kasih timer kasih timer kasih timer gak usah kasih timer biar dia gak bebas kamu yang suka panjang cuma 3 menit 3 menit 3 menit 3 menit mereka menulis itu di dalam kendali roh kudus karena mereka sudah di sudah diurapi oleh roh kudus di kamar 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 roh kudus nah, mereka yang menulis surat ada yang menulis firman Tuhan nah, ada ayat-ayatnya ada ya ayat firman Tuhannya jelas ada dari 4 corak doktrinal sorry dari corak doktrinal one somosius trinitas kira-kira yang diilami roh kudus yang mana? saya tidak bawa-bawa doktrin saya bawa Alkitab gak usah itu nama surat-surat jebatin bro jadi gak usah gak usah nama surat-surat gitu gak usah gak usah gak usah izin dong jawab eh, Triwira izin dong gue jawab itu Ustad itu Ustad nanti bukti bahwa Nabi Musa itu menurut Pak Anton sebagai Nabi ini yang gue jawab selu ya Triwira menurut lu penulis kita perjanjian lama itu diurapi roh kudus bukan? pasti urapi bro apa umirita jelas diurapi perjanjian lama oke berarti harusnya aduh udah lah gue cuma nanya iya atau gak gue gak peduli bukan supaya kamu tahu bahwa pengurapan roh kudus itu memang tidak kepada semua orang di perjanjian lama bukan itu gue gak peduli semua orang dia murah tertentu kok gue tanya penulisnya penulisnya yang gue tanya apa ini iya jelas oke diam loh diam loh diam ini nih gue kasih data loh ya ya kayak 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 apa namanya Musa menulis kitab torat lima kitab torat begitu loh nah sekarang lu jawab ini dalam dua samuel pasad 24 ayat pertama bangkitlah pulang murka Tuhan terhadap orang Israel ia menghasut Daud melawan mereka firmannya disini denger ya Tuhan lu berkata pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yahuda disini Tuhan lu menghasut tapi kalau lu lihat di dalam satu tawarik dua satu ini terkorelasi lu lihat kan ayatnya terkorelasi nih lu lihat terkorelasi lu baca disitu tuh disini yang bangkit menghasut Daud adalah iblis gue tanya siapa yang benar diantara dua tawarik atau Samuel iblis atau Tuhan yang menghasut lu jawab tuh siapa yang diurah pirokudus dua-duanya benar Umi Umi kalau baca ayat itu firman Tuhan itu jangan baca sepintas baca ayat sebelumnya maksudnya pasal sebelumnya itu sejarahnya orang Israel sebentar sebentar saya jelasin itu sudah sepuluhan kali kita bahas jadi ya orang Israel itu sebelumnya waktu dipimpin oleh Daud mereka selalu menang perang dan mereka sombong makanya kalau Umi baca pertanyaan gue yang menghasut itu siapa Tuhan atau Iblis atau Iblis itu adalah Tuhan Tuhan adalah Iblis atau mereka kembar atau bersaudara mereka dua pernyataan itu sama tapi dilakukan oleh oknum yang berbeda kan begitu sudah kita bahas itu saya mau jelasin ini apa oknumnya yang berbisik disitu siapa dua-duanya benar dua-duanya benar barengan ketika Iblis bicara Tuhan lu bicara juga dua-duanya benar bukan barengan sebentar saya jelasin dulu ganti-gantian Tuhan dulu baru Iblis dulu bisikin gimana sih ya gue cuma tanya itu siapa yang benar kalau mau diskusi kamu diam dulu kamu bertanya kalau bertanya itu singkat penjelasannya yang banyak muter-muter capek kita mulai puasa nih macam orang pintar aja gimana sih 2-0 kosong kamu yang kosong udah jelas kok kamu tuh sombong sekali kali saya kira triwira triwira kamu pada saat dengarkan dengarkan pada saat Yesus datang pada saat Yesus datang kepada Bani Israel apakah dengarkan apakah segala firman kamu sombong apakah segala firman yang Yesus terima dari Tuhan yang sudah ia sampaikan atau belum jawab ada yang diterima dia adalah firman itu sendiri eh firman 7 eh wah 7 8 berkata dia adalah firman Yohannes 17 nomor 8 Yohannes 17 nomor 8 segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka jadi penulis 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 kitab itu ngarang bebas ngarang bebas sebentar saya saya jelasin Ya Tuhan berkata aku dan Bapak adalah satu makanya Tuhan berkata aku berkata kepadamu satu apa satu apa satu apa berfirman satu apa aku berkata kepadamu satu apa satu apa Yusuf dengan Tuhan satu apa aku dan Bapak adalah satu satu apa engkau melihat engkau melihat aku engkau melihat Bapak jelas itu yang menampar aku engkau menampar Bapak gitu belajar dulu Terira belajar 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 kamu belum layak ke komal kumal Islam Bang Jumat tolong jawab silahkan diulang lagi pertanyaannya Pantun pertanyaan saya tadi adakah Nabi Musa adakah tertulis yang Nabi Musa itu mengatakan bahwa dia seorang Nabi betul-betul juga Nabi Muhammad adakah di dalam Al-Quran ya mengatakan diri mengatakan bahwa dia adalah seorang Nabi adakah tertulis di dalam Al-Quran atau hadis dua-duanya dua-duanya ya oke oke silahkan di Al-Quran Bang Jumat juga tahu pastinya silahkan silahkan oke ya mungkin mau Ustadz Abdul Malik dulu yang menjawab Ustadz silahkan silahkan untuk Al-Quran dan aku memilihmu kata Allah memilih siapa engkau Musa menjadi Rasul untuk perwakilan diriku pergilah engkau bersama saudaramu Harun dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku dan janganlah kau berdua lalai dari mengingatku pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia udah ngelampaui batas maka berbicara kau berdua kepadanya kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan dia sadar atau takut inilah ayat bahwa Nabi Musa Nabi Harun adalah Nabi di sisi Islam dan juga Rasul membawa kabar berita dan membawa risalah kepada objek dakwahnya mereka dalam Al-Imran 164 dan Muhammad itu tidaklah hanya seorang Rasul sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul salah satunya Nabi Musa dan Nabi Harun saya kira cukup lah ya kecuali orang bebal ya mau ditanggapi dulu atau mau ditambahi dulu oleh begini Sisi Bang barangkali pertanyaan sebentar Pantun sebentar Pantun Pantun kau mau jawab tadi katanya minta dalilnya gimana sih bebal nih ini saya dengar siang nih puasa nih puasa nih nanti bangun Zuma ngakak-ngakak lagi oke baik sikit saya tambahkan dari guru saya dari ustadz saya Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran Surah Al-Araf jelas sekali dikatakan waqala Musa ya Fir'aun inni rasulullah rasul mirrat bilalamin wahai Musa eh sorry Musa berkata kemudian kepada Fir'aun wahai Fir'aun sungguh aku ini adalah utusan Allah utusan Tuhan dari Tuhan semesta alam itu jelas tuh ya jadi Nabi Musa dengan nilisannya sendiri mengaku dia adalah rasul sebagai rasul dia sudah pasti Nabi demikian lanjut ya ya itu jawabannya Pantun ya ada mau ditanggapi Pantun maksudnya begini Musa dengan terang-terang mengatakan bahwa aku ini adalah Nabi sudah disampaikan tadi Pantun dalilnya sudah jelas tadi aku aku ini Bang maksud saya ada tidak yang jelas-jelas tertulis begini Musa mengatakan ada Pantun tadi sudah dibacakan Pantun ada Pantun tadi sudah Sensei Zuma sudah menyampaikan tadi Ustaz Abdul Malik juga sudah menyampaikan apa mengatakan bahwa kita yang disampaikan Tuhan kepadanya Allah kepadanya yang mengatakan maksudnya begini ada yang yang terang-terang mengatakan aku ini seorang Nabi begitu iya tadi tadi sudah disampaikan oleh Mereka itu di ya Mereka itu menjadi Nabi dan rasul declare-nya bukan narsisnya mereka tapi Allah tadi tuh toh ayat 41 saya bacakan tadi ya alangkah narsisnya kalau akulah Nabi itu lihaiden Ahmad Musadek tiba-tiba ngomong kayak gitu kalau para Nabi tidak Allah yang semua wahyukan kepada mereka Mereka kalian dipilih menjadi seorang Nabi dan rasul begitu dia akan berdini capek deh jadi jadi Nabi Musa itu dia tidak mengatakan bahwa dia seorang Nabi dia hanya mengatakan bahwa dia dipilih oleh alang itu benar itu disuruh oleh alang untuk ini disuruh bangsa nah itu benar itu betul itu cuma yang yang mengatakan dia saya ini saya orang Nabi aku ini adalah orang Nabi begitu adakah tidak terkulis begitu kan tidak ada kan itu narsis namanya para Nabi tidak narsis mereka itu menjadi Nabi dan rasul dipilih oleh Allah utusan itu artinya rasul rasul itu lebih tinggi dari Nabi rajatnya kalau Nabi dia dapat wahyu untuk dirinya sendiri kalau rasul untuk umatnya ya begitu ya paham tidak paham juga tidak paham juga saya bisa doain aja semoga dapat hidayah minimal akalnya lebih sehat ya Nabi Muhammad juga mengatakan apa Pak Anton mohon pelan-pelan ya Pak Anton jangan terburu-buru Pak Anton Pak Anton itu sebenarnya seperti sudah punya jawaban pribadi lalu kemudian iya membenturkan jawaban orang jadi tadi saya tegaskan sekali lagi tadi sudah dijawab juga oleh Ustadz Abdul Malik ketika Allah yang menyatakannya dimana Musa yang menyatakannya ada di dalam surah Al-Araf ayat 104 sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh Sensei Zuma nah yang diinginkan Pak Anton itu yang mana yang dinyatakan oleh Allah atau Musa sendiri yang menyatakannya dua-duanya ada yang saya mau Musa sendiri mengatakan bahwa yaudah di dalam surah Al-Araf ayat 104 buka sendiri saya belum dengar kata Nabi kata Musa dan Musa berkata di dalam surah Al-Araf ayat 104 baca coba Pak Anton sendiri yang buka biar Pak Anton percaya silahkan saya tidak tahu kitabnya Islam seperti apa karena kita Al-Quran seperti apa saya tidak ya artinya ada jawabannya apalagi mau ditanya Pak Anton silahkan jawabannya ada sudah tadi pikirnya Bang Jumai jawab biar tahu ya apalagi pertanyaannya silahkan Pak Anton tidak tidak yang itu dulu saya pikir yang itu dulu ada tidak Musa mengatakan ada 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 saya adalah Nabi saya adalah Rasul ada 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 di dalam surah Al-Araf ayat 104 ada Al-Quran itu itu Al-Quran ada apalagi pertanyaannya saya nyatakan di apa biar saya lihat tulisannya di dalam surah Al-Araf ayat 104 ya biar saya lihat tulisannya saya baca bantu ke layar jadi maunya harus ada ayat yang bunyi sesuai dengan kalimat yang diucapkan Bang Neplos kalau tidak ada kan bilang aja tidak ada buat kitab suci sendiri kalau sesuai ucapanmu ya enggak adalah tapi kan sudah dibacakan tadi Al-Araf tohah sudah dibacakan oke oke enggak ada kan oke Pak Pak Anton Pak Anton ada Pak ada jadi gini Pak Anton kalau Bapak bertanya ke saya pengakuan saya sebagai lulusan SMA tapi saya mengatakan saya adalah lulusan serjana S1 apa yang anda pahami apakah itu saya tamat SMA atau tidak Pak ayo Pak begini Pak Bang Jumah begini saya katakan saya tanya ke Panton Panton tanya ke saya Bang Suma apakah anda tamat SMA saya jawab saya lulusan S1 ngerti enggak maksudnya itu Pak ketika Allah sudah mengatakan ya ya Fir'aun ini Rasul kemarin 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 gila kemarin 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 Terima kasih telah menonton